Udah? Udah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat ala rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawawalah, la khawalah walaku wa ta'ila billah, rabbi syurahli sadri, wa yasirli amri, wa halul ugdatamilisani, yafqa wukhari. Para pembicara, para peserta diskusi, juga para pemirsa yang ada di channel YouTube, Facebook, maupun yang lain yang dimuliakan Allah SWT, berbicara tentang karut-marut dari apa yang kita alami hari ini terkait dengan masalah prolegnas, kemudian munculnya undang-undang yang kemudian berbuntut panjang. Dengan dampaknya yang, boleh kita katakan, dampak yang tidak ringan. Maka sebenarnya, kalau kita mau jujur, sebut saja misalnya kasus perpu, yang kemudian akhirnya menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kalau kita lihat undang-undangnya namanya atau sebutannya keren juga disini ya. Jadi disitu disebutkan undang-undang tentang kebijakan kewangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19. Makanya sering disebut dengan undang-undang COVID-19. Yang perlu dikariswai di dalam undang-undang ini, itu adanya aspek yang kemudian diduga melalui undang-undang ini, apa yang disebut dengan kejahatan yang terlegalkan atau kejahatan yang mendapatkan legalitas. Kenapa demikian? Karena kebijakan keuangan itu kemudian tidak boleh dipidanakan atau tidak boleh dibuah atau dituntut karena hukum. Saya ingin menyoroti hal ini yang pertama kali sebelum kita masuk pada poin yang lain. Nah, kenapa kemudian masalah ini yang terjadi? Sebenarnya nanti permuatan krisis yang menjadi fondasi akhirnya hukum dan sistem perundang-undang negeri ini. Jadi kita tahu, meskipun Indonesia ini adalah negeri dengan moralitas muslim, tetapi Islam tidak dijadikan sebagai mensa di dalam menghasilkan perundang-undangan. Dan ketika Islam tidak dijadikan sebagai mensa di dalam menghasilkan perundang-undangan, maka dampak dari lahirnya undang-undang tadi sudah pasti hampir bisa dikatakan akan memihak kepada siapa bisa membuat, bisa ada oligarki yang ada di belakang, yang punya kepentingan terhadap undang-undang tadi. Nah, yang menarik adalah keundang-undang nomor dua tahun 2020 ini muncul, selain fakta yang tadi disebutkan, sekarang muncul lah. Seperti pengakuan, setelah menteri-menteri dimarahi karena di serapan anggaran khusus untuk menghasilkan COVID-19 ini baru sekitian persen. Kementerian yang seteru mengaku, COVID-19 itu cair belum masuk. Satu hal yang aneh. Kemudian, kemudian sama ini dana yang sekitar atau seterik, hal seperti ini, dengan adanya undang-undang tadi, ini sebabnya akhirnya ada semacam legalitas, ada semacam pembelajaran atau justifikasi. Penyimpangan yang dilakukan oleh ok. Berlindung di balik undang-undang tadi, merasa aman karena bisa dibidana. ini adalah nombor yang kemudian disebut moral hadzat, yang luas, keuangan dan ke arah. Seperti yang tadi, itu karena memang filosofi antara kita ini dengan ini sekali. Saya ingin memberikan contoh. dalam dunia yang fasa-fasa. Fasul madabur itu untuk menghasilkan materi. Materi itu adalah sebuah benda. Tetapi kebuatan kita adalah materi fisik. di mana perasaan fisik umat kita, tidak kebijakan kita. Itu adalah madabur. Selalu, hubungan dengan roh yang dimaksudnya, yaitu kesadaran kalau kita ini punya Allah. Kesadaran semuanya ini tidak bisa dilepaskan dari melihatan Allah. Allah tidak akan mengantarkan maka Allah itu selalu menguatkan maka Allah menguatkan inna selama al-pasar wal-fanya pengunya penggunaan atau pikiran kulun ula'i kekanan namus semuanya di konsep Allah itu artinya apa apa bisa oleh pesawat publik semuanya akan di Tuhan Allah itulah antara yang kita menerima kenapa muncul undang ini muncul undang-undang itu itu artinya masalahnya tadi itu yaitu kibat sekolah melahirkan sekolah agama dari kehidupan agama yang sepuluh pendek kata ini yang benar akan al-raza al-raza bagi kita mengatakan di waspul tahun aman akan itu kata al-raza kalau kalau hati kita lihat di kata ya kalau al-raza mati untuk agama itu pun kalau al-raza menerima kekuasaan ini kalau seorang yang akan jadikan kehidupan berdua meruntung jadikan yang lupa itu jadi mudah lalu dan itu yang karena itu mungkin kita dengan temukan ini tidak perlu menyebut kasusnya masih sudah terpengar sudah bisa gunakan masalah kesalahan kita sudah pada selanjutnya kita sarankan ini tidak di 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 ini yang berbeda di yang mengatakan panggungan panggungan ukurannya apa dan sebagainya ini yang berbeda dengan panggungan Islam panggungan yang panggungan Islam itu membawa sefintah pada materi dengan Allah karena Allah itu bentuk 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 simple menerapkan berarti kita antara materi yang terjadi maka siapa pun sah hukum hat garasnya jadi tidak bisa ada peradaban carbon yang yang bisa juga misalnya yang ditulis alhamdulillah misalnya juga dokumenter bagaimana kebijakan maka ini tidak terlalu tidak terguna dari saja satu kali ketika ketika dia terlalu ini oleh umar bin khotab ini 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 itu dan di rumah Ketika Umar mendengar Umar kemudian Amor bin Anwar Untuk Tadi Anaknya Umar Sendiri Umar Maksudnya Lakukan pelanggan Hukuman Minum-minum Hukuman Hukuman Tadi Tidak dilakukan Ia Muncul Hukuman 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 Tadi 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 S.O.N. Terima kasih. 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 Terima kasih.